Intro Keragaman budaya Indonesia datang dari berbagai kebudayaan lokal yang terus tumbuh dan juga berkembang. Ada pun munculnya keragaman budaya tersebut akibat dari pengaruh yang tampak dan merekah di masyarakat. Sehingga menciptakan kebudayaan itu sendiri. Seiring berjalannya waktu, perkembangan kebudayaan mempunyai peran dan fungsi untuk meningkatkan semangat nasionalisme. Bineka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu juan. Semboyan inilah yang menghubungkan bahwa kebudayaan di Indonesia tidak dapat disayangi oleh negara lain. Bersama saya, Chandra Meita, mari kita mengenal apa saja budaya yang kita miliki, terutama daerah Bali. Terima kasih telah menonton! Rumah Adat Rumah Adat tradisional adalah sebuah bangunan atau konstruksi yang sengaja dibangun dan dibuat sama persis dari tiap generasi tanpa adanya modifikasi. Rumah Adat masih hingga kini masih dipertahankan, baik dari segi kegunaan, fungsi sosial, dan budaya dibalik corak atau desain bangunan tersebut. Bahkan, nama Rumah Adat di masing-masing daerah pun sangatlah berbeda. Rumah Adat merupakan suatu bangunan dengan struktur, cara pembuatan, bentuk, serta fungsi, serta ragam yang memiliki ciri khas tersendiri, diwariskan secara turun-temurun, dan dapat digunakan untuk melakukan kegiatan kehidupan oleh penduduk sekitarnya. Saat berada di Bali, rumah adat bisa dilihat baik di desa maupun di kota. Bahkan, ada desa yang sekampung itu memiliki bentuk rumah yang sama. Rumah Adat Bali menggunakan filosofi Trihite Karane yang memiliki arti harmoni antara manusia dengan manusia, harmoni antara manusia dengan alam, serta harmoni antara manusia dengan Tuhan. Orang Bali pun sangat memperhatikan setiap bagian rumah, mulai dari atap yang biasanya berbentuk limasan, atau segitiga, bahan baku, struktur, hingga ornamen-ornamen rumah yang khas dari Bali. Dalam rumah adat Bali, ada 10 hal yang harus ada di dalam rumah adat tersebut. Yang pertama, aling-aling, angkul-angkul, bale manten, bale dauh, bale sekapan, klumpu jineng, pura keluarga, bali gede, pewargan, dan juga lumbung. Selanjutnya, di Bali terdapat tradisi lisan. Tradisi lisan, atau budaya lisan, berupakan pesan atau kesaksian yang disampaikan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pesan atau kesaksian itu disampaikan melalui ucapan, pidato, nyanyian, dan dapat berbentuk pantun, cerita rakyat, nasihat, balada, atau lagu. Di Bali, ada beberapa cerita terkenal, antara lain, Kisah Nicalon Arang. Kisah Nicalon Arang. Kisah ini sebetulnya berasal dari kediri yang bercerita tentang Nicalon Arang yang memiliki putri cantik bernama Dia Ratna Manggali. Calon Arang ini memiliki ilmu hitam dan bisa menjadi lea. Hal ini kemudian membuat orang takut untuk melamar anaknya. Kemudian calon Arang marah dan menyebarkan penyakit di seluruh tempat. Cerita lainnya mengenai Kebo Iwa atau yang berarti Paman Kerbau. Ia dinamai demikian karena nafsu makannya yang luar biasa sejak bayi. Suatu ketika, warga tidak bisa menyediakan makanan hingga membuat Kebo Iwa marah dan mengancam akan menghancurkan seisi desa. Warga pun berjanji akan memberikan banyak makanan namun Kebo Iwa harus menggali tanah. Warga terus memberikan makanan begitu pula dengan Kebo Iwa yang juga terus menggali tanah hingga sangat luas dan akhirnya memancarkan air. Air itu kemudian memenuhi tanah galian dan menenggelamkan Kebo Iwa. Kisah itulah yang konon menjadi awal mula terbentuknya Danau Batur. Pakaian adat di Bali dibedakan menjadi tiga yaitu Payas Alit, Payas Madil, dan Payas Agung. Payas Alit adalah pakaian adat yang memang bisa dikenakan dalam aktivitas sehari-hari. Payas Alit jauh lebih sederhana dibandingkan dengan Payas Agung dan Payas Madil. Kata Alit sendiri mempunyai arti kecil sehingga memiliki makna sederhana atau tingkatan yang paling kecil. Payas Alit untuk pria bisa mengenakan baju kokot dengan penutup kepala udeng. Masyarakat Bali biasanya memakai Payasan Alit untuk keperluan ngayah. Selanjutnya Payas Madil. Payas Madil sendiri agak sedikit berbeda dengan Payas Agung. Payas Madil memiliki kesan yang lebih santai, maka dari itu pakaian ini juga bisa digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Kata Madil sendiri mempunyai arti menengah. Payas Madil tidak dikenakan dengan aksesoris yang terlalu banyak seperti Payas Agung. Payas Madil juga bisa dikenakan ketika ritual keagamaan dan juga pesat desa. Yang terakhir, Payas Agung. Payas Agung merupakan pakaian tradisional masyarakat Bali. Payas Agung ini biasanya dipakai ketika upacara peningkahan atau upacara potong gigi. Pakaian ini memiliki kesan mewah dan spesial, maka dari itu Payas Agung tidak ditujukan untuk berbagai aktivitas. Payas Agung dikenaan bersama dengan mahkota yang menjulang tinggi dan kain dengan berbagai warna yang dipakai oleh pengantin perempuan. Pengantin perempuan juga memakai tapih panjang yang melilit dari dada hingga jari kaki. Kain ini lalu dilapisi oleh kemen dan juga kamen prade yang menutupi sampai ke ujung mata kaki. Selanjutnya ada alat musik tradisional. Alat musik dari Bali diantaranya adalah seperangkat gamelan yang terdiri dari berbagai alat musik. Jenis gamelan ini pun sangatlah beragak. Misalnya gamelan gongkebiar, gamelan pelegongan, angklum, gambang, selonding, ada pula gamelan yang terbuat dari bambu seperti rindik, jegok, dan juga suling. Selain itu ada juga gangse, gender, riong, trompong, gong, kendang, dan juga cengcek. Selanjutnya di Bali juga ada ritus atau upacara adat yang menjadi daya tarik wisata karena bisa disaksikan oleh masyarakat umum. Yang pertama ada upacara Ngaben, salah satu upacara yang dilakukan oleh umat Hindu Bali dan tergolong sebagai upacara pitrayatnya. Ngaben merupakan prosesi upacara pembakaran jenasa oleh masyarakat Hindu di Bali. Selanjutnya ada Nyepi, hari suci umat Hindu yang dirayakan setiap tahun baru Saka. Hari ini jatuh pada hitungan Tilem Kesange yang merupakan hari penyucian dewa-dewa yang berada di pusat samudera yang membawa inti sari amerta air hidu. Selanjutnya upacara potong gigi atau yang sering disebut dengan Mepandes. Upacara keagamaan Hindu Bali bila seorang anak sudah beranjak dewasa dan diartikan juga sebagai pembayaran hutang oleh orang tua kepada anaknya karena sudah bisa menghilangkan keenam sifat buruk dari dalam dirinya. Selanjutnya ada upacara pawiwahan Upacara yang sakral dimana seorang laki-laki dan perempuan mengikatkan diri secara lahir dan juga batin sebagai seorang suami-istri untuk membangun rumah tangga yang harmonis melalui suatu upacara pembersihan secara skala maupun niskala. Selanjutnya terdapat Hari Raya Galungan yang dirayakan oleh umat Hindu Bali setiap 210 hari sekali dengan menggunakan perhitungan kalender Bali yaitu pada Hari Budha Kliwon Dungulan sebagai hari kemenangan Dharma melawan Adharma Yang terakhir adalah Melasti Upacara penyucian diri untuk menyambut Hari Raya Nyepi oleh seluruh umat Hindu di Bali Upacara Melasti digelar untuk menghanyutkan kotoran alam dengan menggunakan air kehidupan Yang terakhir adalah Tari Bali Tari Bali beragam tarian yang berasal dari Pulau Bali Tari Bali ini tidak selalu bergantung pada alur cerita Tujuan utama penari Bali adalah untuk menarikan tiap tahap gerakan dan rangkaian dengan ekspresi yang penuh Kecantikan Tari Bali tampak pada gerakan gerakan yang abstrak dan juga indah Dilihat dari seni tari ada berbagai jenis tarian yang memiliki keindahan gerak maupun filosofi misalnya tari legong tari kebiar duduk tari kecak yang menceritakan mengenai Rama dan Sipta dimana tarian ini merupakan tarian kelompok serta tari penet sebagai tari penyambutan penyambutan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati